Rumah kebun bibit ini dikelola oleh kelompok wanita tani Mawar Kencana, desa Ujung Teguh. Anggota dan pengurus menyiapkan polybag untuk ditanami berbagai macam tanaman. Sehingga setelah pembibitan dengan umur satu minggu atau dua minggu, maka akan didiskusikan oleh ketua kelompok ke anggotanya guna memenuhi kebutuhan anggota yaitu pekarangan lahan atau lahan pekarangan yang akan dikelola oleh masing-masing anggota. Nah, dari hasil risibosen ini, anggota harus menyiapkan rak-rakan agar bisa menata rapih polybag. Apabila setelah hasil ini berhasil, maka kebutuhan tanaman ini adalah untuk kebutuhan rumah tangga. Nah, ketika rumah tangga itu telah dipenuhi, maka tanaman ini bisa dipasarkan oleh masing-masing anggota ataupun ketua kelompok wanita tani. Dari setelah penjualan atau pemasaran, mungkin dari hasil itu bisa disisikan untuk kas KWT. Dan yang sisanya dibelikan lagi dan diputarkan lagi untuk pembibitan kembali. Nah, dari itu setelah itu, setelah pembibitan kembali, diputarkan kembali. Terus sampai berhasil, sampai berkembang dan menjadi mandiri. Ini, Pak, lagi panen bawang. Panen bawang. Iya. Dan tanam di kolitega. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahakan, nama saya Adinur Rahmatullah. Saya selaku koordinator penyuluh pertanian. Saya bertugas di BPP Kecamatan Comas. Di BPP Kecamatan Comas ini ada salah satu kegiatan, yaitu KRPL, Kawasan Rumah Pangan Lestari. Kawasan Rumah Pangan Lestari ini difasilitasi oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Serang. Kebetulan di Kecamatan Comas, khususnya desa Ujung Tebu, ada KWT Mawar Kencana, yang diketuai oleh Bu Haji Siti Jaksiria. Kegiatan ini dimulai dari tahun 2019 sampai sekarang, telah berjalan dengan lancar, sehingga kebutuhan-kebutuhan ibu rumah tangga terpenuhi. Kegiatan ini membibitkan satu rumah bibit. Apa sih manfaat rumah bibit? Satu yaitu untuk membibitkan tanaman-tanaman yang akan ditanam oleh ibu-ibu KWT. Ada pun rumah bibit ini berbentuk greenhouse, untuk menghindari dari hama, termasuk ayam, kambing, dan semua penyakit yang akan menyerang bibit tersebut. Kegiatan ini setelah pembibitan akan didistribusikan oleh anggota. Nah, penerima itu anggota. Anggota itu akan diberikan tanaman-tanaman yang telah dibibitkan oleh ketua kelompok. Sehingga yang disebut namanya pekarangan. Jadi, lahan pekarangan untuk pemanfaatan lahan pekarangan untuk ibu-ibu KWT. Sehingga memudahkan ibu-ibu KWT untuk memenuhi kebutuhan. Yang kedua, selain rumah bibit, ada pun demplot. Nah, demplot ini kegiatan yang dilakukan oleh kelompok wanita tani. Jadi, di sana berbagai macam tanaman. Termasuk tanaman sayuran, buah-buahan, ataupun tanaman yang lainnya. Selain kegiatan ini, ibu-ibu juga menyiapkan rak-rakan. Nah, rak-rakan ini dibuat bersama-sama dari ketua sampai anggota. Dikelola oleh dari ketua dan anggotanya. Sehingga kita transparan. Demi berjalannya kegiatan-kegiatan yang sudah difasilitasi oleh Dinas Ketahanan Pangal. Nah, apabila setelah hasil ini berhasil, maka kebutuhan tanaman ini adalah untuk kebutuhan rumah tangga. Ketika rumah tangga itu tidak terpenuhi, maka tanaman ini bisa dipasarkan oleh masing-masing anggota, ataupun ketua kelompok wanita tani. Setelah penjualan atau pemasaran, mungkin dari hasil itu bisa disisikan untuk kas KWT. Dan yang sisanya dibelikan lagi dan diputarkan lagi untuk pembelitan kembali. Nah, dari itu, setelah itu, setelah pembelitan kembali, diputarkan kembali. Terus sampai berhasil, sampai berkembang, dan menjadi mandiri. Harapan kami buat umumnya KWT Kecamatan Ciumas, khususnya Desa Ujung Tebu, KWT Ujung Tebu, untuk bisa mandiri dan berkelanjutan. Sehingga kami dan rekan-rekan kami, para pendamping bisa terus mendampingi dan melihat keberhasilan-keberhasilan ibu-ibu KWT. Tujuan kami adalah memberdayakan ibu-ibu rumah tangga supaya pekarangan-pekarangan yang ada bisa dimanfaatkan. Kami harap kepada ibu-ibu untuk terus berlanjut dan berkembang sehingga bisa meneluarkanku yang lain. Sehingga akan menjadi kawasan rumah pangan lestari. Mungkin itu saja dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Haji Siti Jaksariah. Ketua KWT Mawar Kencana, Kampung Gunung Kancana, Desa Ujung Tebu, Kabupaten Serang, Panten. Tanamnya itu pakcoy, cabai, tomat, sosim, saladri, terong, semuanya saja itu sayur-sayuran. Manfaat yang dirasakan itu banyak. Lumayan sudah pada, anggota itu sudah pada menjual saladri itu ya. Tuker-tukeran sama gula, aci, bulan puasa itu. Semuanya itu kebutuhan dapur itu. Semuanya restorannya itu Alhamdulillah. Manfaatnya itu mengurangi kebutuhan resiko dapur. Saya sebagai pengurus KWT Bendaharanya. Alhamdulillah, adanya kegiatan ini, ada manfaatnya gitu. Menghemat pengeluaran ibu-ibu. Iya, kebutuhan saya menambah kebutuhan saya hari-hari gitu. Anggota juga selain di kegiatan KWT ini, di masing-masing rumah, di masing-masing anggota, di masing-masing rumah, Alhamdulillah pada menanam, pada semangat gitu. Saya Ibu Malia, dari KWT Mawar Kencana, Kampung Gunung Kencana, Kecamatan Ciomas, Kegiatan Lahan Pekarangan. Jadi menanam tanaman pekarangan rumah, bok choy, bok choy, sama itu seledri, bawang bakung, bawang merah. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!